Persaudaraan setiap hati Warga yang sehat serate Kenalkan diriku as terperan sawan Yang berdiri di tengah arus Kefanatikan dan pembodohan Perselisihan dan kebencian Para korban organisasi Demi kekuasaan Para pelatih warga tingkat satu Diabanutanku yang selalu Mengajarkan ku untuk mengabaikan Dua ku Assalamualaikum dulur-dulur Ketemu lagi di vlog Bima ANF Kali ini Bima ANF mau ngajakin Main-main dulur-dulur semua Tepatnya di daerah Ciseeng Bogor Disini tuh terkenal Dengan pemandian air panasnya Air panas ini Mengandung belirang Dan ini adalah pertama kali seumur hidup Bima ANF ngerasain Mandi air belirang Pengen tau keseruannya Ayo dulur-dulur ikutin terus video Bima ANF Check this out Assalamualaikum dulur-dulur Welcome back to my youtube channel Asteranto Jakarta Bima ANF Kali ini Vlognya beda loh Kita main-main di daerah Daerah Mana nih bu Ciseeng Gunung Kapur Tapi kalau ini belum terlalu Bogornya ya bu ya Maksudnya tuh Masih pinggiran apa udah Bogor banget Pinggiran Oh iya Pokoknya intinya udah masuk kawasan Bogor lah Temannya sama Firpa'i 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 apa Ripa'i Oh Ripa'i Kebiasa Jadi kita nanti disini mau merefresh Mau meninggalkan Suasana penat Kota Rantau Jakarta Yang penuh dengan Weng 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 Ya kan Disini nanti kita mau review nih Tempatnya Bima Oke Ikutin terus video Bima ANF Oke Check this out Sebelum masuk ke pemandian lor Dulur-dulur bisa nyantai dulu nih Di warung-warung yang ada di Area pintu masuk pemandian ini lor Untuk penjualnya ramah-ramah lor Jadi dulur-dulur bisa sambil cerita Sambil nanya-nanya Pasti akan ditanggapi dengan baik Pokoknya The best dah tempat ini Nah Untuk masuk ke pemandian air panasnya ini lor Dulur-dulur musti merogok kocek sebesar 20 ribu rupiah lor 10 ribu untuk di pintu masuknya 10 ribu lagi Untuk di lokasi pemandiannya Jadi Dua kali bayar nih lor Lumayan juga ya Untuk menuju lokasi pemandiannya Masih serasa alami lor Karena kita musti mendaki dulu nih Lumayan lor Walaupun Tanjakannya gak seberapa Tapi Cukup Bisa membakar kalori lah Kebetulan hari ini Bukan hari libur Jadi Gak terlalu ramai Memang ini yang bagus Kalau ramai kan juga Kurang enak ya Oke dulur-dulur Kali ini sudah Di lokasi pemandian Kalau yang di bagian bawah ini Gak terlalu panas lor Karena yang deket sama belerang Yang di area atas Cuma kalau view Bagusan disini Bagusan disini Bener gak bro? Bener bro Saya jamin dulur-dulur Gak akan rugi Nyampe sini lor Karena dulur-dulur Akan disambut dengan Pemandangan yang indah lor Mau buat foto-foto Mau bikin video Pokoknya Wah Luar biasa kekayaan Yang diberikan oleh Allah ini lor Pokoknya Mantap Berenang di curug Atau air dingin Sudah biasa lor Tapi kalau berenang Di tempat air panas Mengandung belirang Yang alami lor Tentu sangat luar biasa lor Karena selain Kita berlibur Merefres otak Kita juga mendapatkan Khasiat dari air belirang ini lor Kalau kepercayaan masyarakat sekitar Air belirang ini bisa menyembuhkan penyakit kulit lor Kita mau lihat di Sumber air belirangnya lor Jadi dulur-dulur bisa lihat Perbedaannya Panas lor Panas Disini gak terlalu Cuma untuk rasanya Asin lor Rasanya asin Jangan asin Merasa Tambah huyai Jangan asin Terima kasih Jangan asin Satu garam Ini Air belirangnya Pokoknya Dalam jumis lor Perih Nah Lumayan kan lor Belum kesampean Main ke Bali Disini bisa ngerasain Paket Pulau Dewata Rp25.000 Walaupun disini ramai, tapi suasana disini ending lor Semua orang fokus untuk menenangkan diri Kita balagi dengan hangatnya air belera Buat pikiran kita fresh dan makin santuy Dengan sungguhan pemandangan alam yang indah Serasa uang yang kita keluarkan tadi itu tidak sebanding dengan ini semua lor Disini hati kita bisa merasa tenang Pikiran kita bisa semakin fresh Dan satu lagi yang jelas Kita bisa semakin ingat kepada Tuhan Karena kita takjub dengan segala apa yang kita lihat disini lor Suara gemercik yang dihasilkan dari sumber mata air belerang ini lor Membuat kita semakin nyaman dan betah untuk berlama-lama disini lor Terima kasih telah menonton! Menjaga kelestarian kekayaan alam yang dimiliki Indonesia ini Yang diberikan oleh Tuhan Itu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai kaum muda lor Jadi untuk dulur-dulur Jangan pernah mengotori tempat yang indah seperti ini lor Agar anak cucu kita nanti juga bisa merasakan keindahan alam yang telah diberikan oleh Allah SWT Terima kasih dulur-dulurku telah menonton video Bima NF Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Youtube Bima NF Untuk selalu mengikuti video terbaru Bima NF Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton! Salam bersaudara! Di sini saya juga ingin mengatakan kepada dulur-dulur semua Bahwasannya kemanapun kita pergi Jangan pernah malu membawa lambang kita lor Biarpun orang banyak yang menghina Entah orang itu mengatakan kita norak Kampungan Atau apa yang mereka katakan kepada kita Jangan pernah malu lor Di sini niat kita adalah menshiarkan SH Dan membuat semua orang tahu Apa itu pencak selat setia hati Bersaudaraan membuat kita Berharap setia hati teratih Akan berjalan selama-lamanya Berharap setia hati teratih Akan berjalan selama-lamanya Terima kasih telah menonton!